Oke, hari ini kita akan mengangkat topik. Tidak kuat internet, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. 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 Menyesuaikan pergerakan harga yang terkini Lalu kita juga bisa mempergunakan metode pivot point Jadi ini kalau pivot point ini dia lebih ke semacam statistik ya Dia mempergunakan perhitungan matematika Nanti akan kita bahas dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 Mudah-mudahan waktunya cukup Kalau kita berbicara tentang trend line Oh iya sebelum saya lanjutkan saya perlu ingatkan bahwa Kalau Anda yang ingin bertanya Anda silakan bertanya langsung di chat box Saya akan pantau terus Chat boxnya saya monitor terus Kalau ada pertanyaan yang muncul akan segera saya usahakan untuk dijawab Trend line Trend line itu adalah suatu alat atau tool analisa teknikal Yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi trend yang sedang berlangsung Sederhana saja trend line ditarik dengan menghubungkan 2 titik terendah Atau titik lembah ya ingat konsep trend ada lembah ada puncak Dan atau 2 titik tertinggi atau puncaknya dalam sebuah pergerakan harga Nah ini seperti yang Anda lihat yang di bawah ini Kalau harganya di uptrend dia menghubungkan 2 buah lembah Seperti ini kalau dia dalam downtrend yang kita hubungkan adalah 2 buah puncak Ini konsepnya dasar sekali Kita sudah pernah membahas ini di beberapa waktu sebelumnya Ketika kita membahas trend dan trend line itu sendiri Trend line menjadi support ketika dia berada dalam sebuah uptrend Kita bisa lihat Ada 2 buah puncak titik lembah yang semakin tinggi Ingat ya konsep uptrend seperti apa Uptrend adalah ketika ada puncak yang semakin tinggi Dan lembah yang juga semakin tinggi Nah ketika ada 2 puncak dan 2 lembah yang makin tinggi itu uptrend Minimal 2 makin banyak tentu makin baik Nah ketika kita sudah melihat uptrend Yang maka yang kita lakukan adalah menarik trend line Dari menghubungkan 2 titik lembah yang signifikan Ini disederhanakan garisnya grafiknya disederhanakan Jadi kalau kita memakai bar chart atau candlestick chart Mungkin pergerakannya seperti ini Ada noisenya sedikit Kita ambil level lembah yang paling signifikan saja Oke Nah jadi yang kita ambil level lembah yang signifikannya Ya kemudian level trend line ini berfungsi sebagai support tentu saja Ya karena harganya kan sekarang disini berarti ini adalah supportnya Nah kalau kita melihat seperti ini asumsinya bagaimana Asumsinya kalau terjadi koreksi mendekati area trend line Kemungkinan besar dia akan memantul ya atau rebound Oke Kemudian trend line menjadi resisten Dalam keadaan apa trend line menjadi resisten Trend line menjadi resisten dalam keadaan downtrend Ya tentu saja merupakan kebalikan dari uptrend tadi Jadi kalau kita melihat harga bergerak dalam downtrend kita mengubungkan 2 buah titik Puncak yang signifikan Semakin banyak titik puncak yang terbunggu oleh trend line tersebut Maka trend line tersebut semakin Valid menjadi semakin Valid Oke Kita bungkan 2 buah titik puncak signifikan Dan dengan demikian Trend line ini berfungsi sebagai Resistance Asumsinya seperti apa Kita melihat bahwa harga bergerak dalam trend Nanti asumsinya bagaimana Kalau harga naik pullback Mendekati area trend line tersebut Maka kemungkinan besar Kita bisa memperkirakan Harga akan kembali bergerak turun Memantul dari area trend yang tersebut Ke bawah Gampang ya Ini trend line kita sudah bahas sering kali Kemudian sepotensi juga Kita bahas ini semacam Semacam refresh saja ingatan kita Ini contoh trend lainnya Dalam uptrend seperti ini Nah ini boleh disebut uptrend Kenapa ada 2 buah titik lembah yang makin tinggi Dan puncak juga yang semakin tinggi Kita bisa ambil ini sebagai trend line Uptrend line Ya jadi ini trendnya Kalau dia dari atas ya Mungkin kalau kita lihat gambaran yang lebih Mungkin bisa berbeda bentuk trendnya Tapi kalau kita lihat yang ini saja Ini yang kalau Anda ingat Ini yang kita sebut sebagai Intermediate trend Atau ada yang juga menyebutnya sebagai Midterm trend Kita lihat ini uptrend Ini uptrend line ini berfungsi sebagai support Nah ke dalam keadaan seperti ini Asumsinya kemudian adalah Diperkirakan harga akan kembali Rebound memantul ke atas Dari area trend line Oke Tadi kita sudah Mempergunakan trend line Sebagai acuan support dan resistance Kemudian kita beranjak Ke Metode yang kedua Kita melihat price action Kita melihat price action Untuk melihat Dimana sih harga-harga Sempat tertahan Di waktu-waktu yang sebelumnya Berdasarkan historical price-nya Jadi kalau istilahnya seperti itu Oke jadi kita lihat Dimana harga-harga tertahan Berdasarkan grafik yang kita lihat Kemudian kita tarik garisnya Untuk menandakan Dimana support dan resistance Garisnya tentu garis yang horizontal Ini contohnya seperti ini Nah Anda lihat Jangan lihat garis yang hitam Yang ini panah sebenarnya Bukan garis Tapi ujungnya terlalu kecil Jadi kalau Anda teliti Ini panas Sebenarnya ini penunjuk Bukan yang hitam ini Melainkan yang biru Putus-putus ini Nah ini Kita melihat Harga tertahan di sini Harga juga tertahan di sini Kita tarik garis horizontal Berarti Level ini berfungsi sebagai support Ketika harga berada di sini Dia bertindak sebagai resistance Harga tembus Dia bertindak sebagai support Kemudian garis yang ini Kita lihat level yang ini Dan level yang ini Nah ini kita tarik Sebagai garis Support atau resistance juga Kapan dia menjadi resistance Ketika harga berada di sini Kapan dia menjadi support Ketika harga tembus Dan berada di sini Maka level ini menjadi support Nah kita lihat Harga kemudian terkoreksi turun Berhenti di daerah support ini Kemudian dia memantul lagi Terhenti lagi di area ini Dia terkoreksi ke bawah Berarti ini kita asumsikan sebagai Resisten pada saat harga berada di area ini Nah kemudian dia turun Ingat loh ini tadi kita tarik sebagai support Sebagai garis tahanan ya Tadinya resisten sekarang menjadi support Harga turun memantul di area ini Berarti kita bisa mengasumkan ini support Begitu seterusnya Begitu seterusnya Ada pertanyaan dari Bapak Hikmawan Adi Ashar Pak misal harga menembus garis trend Tetapi masih Siapa? Tetapi masih melanjutkan trend Bagaimana menarik garis trend selanjutnya? Harga menembuskan trend Oh oke itu nanti kita akan praktekkan ya Jadi harganya tembus trend lain Tetapi dia masih tetap Asumsinya mungkin begini Pak Hikmawan ya Dia dalam uptrend Ada trend lainnya naik Kemudian trend lainnya tembus Tapi kemudian harganya naik lagi gitu mungkin ya kira-kira Ya saya mungkin akan bisa menjelaskan dengan chart saja Misalkan seperti ini Saya ambil chart yang masih gundul deh Ada chart yang masih gundul enggak Disinilah misalkan Ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hikmawan ya Oke ini kita asumsikan Dia berada dalam Apa ini Constelling ini katakanlah Nah disini aja mungkin Yang tepat untuk contoh kasus ya Contoh kasus Saya ambil tarik trend lain dari sini misalnya Ini misalnya ini contoh saya Oke mungkin berang jelas Saya kasih warna merah Supaya lebih terlihat jelas Nah ini berada dalam uptrend Oke dari sini ke sini Dari sini ingat Dari sini ke sini Harga masih berada dalam uptrend Kita tariklah trend lain dari sini ke sini Ini trend lainnya Oke Kemudian harga tembus Benar ya Harga tembus Tetapi apakah Secara Dari kalau kita lihat trend jangka pendek Disini dari sini ke sini Memang dia menjadi downtrend Tetapi kalau kita lihat dari sini Dia tetap menjadi uptrend Dia masih dalam uptrend sekarang Nah caranya bagaimana yang selanjutnya Ada yang namanya Teorinya namanya fan Kita belum sampai ke sana sebenarnya Atau fan ya Teorinya fan Kita bisa menarik garis yang kedua Yang seperti ini Bisa kita tarik seperti itu Ini tuh uptrend juga kan Lembahnya 1, 2 Puncaknya 1, 2 Makin tinggi kan Nah ini juga uptrend lain Tapi ini time frame nya Bukan time frame apa Jangkau pandangnya lebih luas lagi Boleh kita tarik seperti ini Dengan demikian kita bisa Mempergunakan yang ini sebagai support Sementara trend yang sebelumnya Kita fungsikan sebagai resistance Ingat ketika support tembus Dia berubah menjadi resistance Oke Boleh kita tarik seperti ini Tapi kita belum mempelajari ini Sebenarnya Ada yang namanya fan ya Teorinya fan theory Belum Kita belum sampai ke sana Tapi untuk menjawab pertanyaan Pak siapa tadi Pak Hikmawan Seperti itulah ceritanya Itu ceritanya Oke Kemudian dari Bapak Khalid Apakah support atau resistance yang sudah tertembus Lebih dari satu kali masih perlu diperhitungkan Cabut lagi gua Sebentar ya Ini sepertinya ada yang Ambil alih saya ini Sebentar ya Sebentar 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 Selamat menikmati Terima kasih Cek Cek Oke Jadi masih ada kesalahan ya Mohon maaf Baik Kita lanjutkan saja Dari Pertanyaan Pak Khalid Jadi apakah Kalau dia tembus Lebih dari satu kali Masih bisa dipertimbangkan Sebagai support dan resistance Masih Masih Kan Hukumnya tadi Ketika support Tembus Dia berubah jadi resisten Itu saja Ketika support tembus Dia berubah menjadi resisten Sebaliknya Jika resisten yang tembus Dia berubah menjadi Support Sederhana saja Jadi masih bisa dipertimbangkan sebagai support dan resistance Nah tetapi Balik lagi Konsep awal support dan resistance Semakin sering dia tidak tembus Artinya harga berupaya mencoba Tembus berkali-kali Tapi tidak berhasil Berarti support atau resistance tersebut Menjadi semakin kuat Bukan berarti Bukan berarti ketika dia sudah tembus Dia tidak boleh Jadi support dan resistance Tidak boleh Tapi kita harus pintar-pintar Nyarinya Nyari levelnya Misalkan seperti ini Kita bisa melihat seperti ini Ini resisten misalnya Kemudian ini disini ada support Misalkan Oke Ini juga ada Nah ini patokannya ini Ini dan ini Kita bisa melihat Satu Dua Satu kali dia tembus Dua kali dia tembus Tiga kali dia tembus Apakah lantas kemudian ini Tidak bisa menjadi level support Tidak juga Bisa Dia bisa jadi level support Ya Jadi intinya Support Dari Muhammad Pas support dan resistance Kesamakan horizontal line Kalau kita berbicara dengan Production Ya Kita pakai horizontal line Jadi kita Kalau kita bicara praseneng Kita lihat Dimana harganya tertahan Disini tertahan Disini tertahan Disini tertahan Disini tertahan Kita jadikan dia support atau resistance Sesederhana itu Oke Kita lanjutin Nah Nah cara menentukan support dan resistennya Seperti ini Tuh Jadi di setiap kali harga tertahan Ada Ada Pembalikan arah Itulah kita anggap sebagai support Atau resistennya Nah ini contoh saja Ini pun sebenarnya kita bisa anggap sebagai resisten Nah ini bisa kita anggap Sebagai resisten Jadi semakin banyak dia diuji Semakin valid support atau resisten Support atau resisten yang diuji lebih dari satu kali Akan lebih kuat Daripada support atau resisten yang baru diuji sekali Misalkan Resisten yang ini Karena kita hanya melihat histori yang ini Dia tidak terlalu kuat Dia tidak lebih kuat daripada misalkan Kalau kita ambil resisten yang ini Karena dia diperhenti disini Perhenti disini Support yang ini Bukan bukan Support yang ini Support 3 Itu tidak lebih kuat daripada support yang pertama dan yang kedua Kita lihat ini support yang kedua Dua kali diuji Dua kali dites Tetapi dia tidak tembus Yang support pertama justru 3 kali Satu Dua Tiga kali Yang keempat Baru dia tembus Berarti support yang pertama lebih kuat daripada yang kedua Yang kedua lebih kuat daripada yang ketiga ini Yang keempat lebih kuat daripada yang ketiga Dan lebih kuat daripada yang kelima Kenapa? Dia dites dua kali Yang ketiga cuma sekali Yang kelima juga cuma sekali Dari Muhammad Pak ForexMF Gunakan Fibonacci sebagai support dan resisten Boleh jelaskan bagaimana cara tarik Fibo untuk support dan resisten Ya kita akan bahas itu Setelah ini Nah ini setelah masuk sekarang Fibonacci Retracement ya Jadi trader terutama analis di forexms.com Menggunakan level-level yang Disediakan oleh Fibonacci Retracement Untuk membantu menemukan level-level support dan resisten Yang tidak terlihat dengan cara yang manual seperti tadi Ketika kita melihat mencoba mencari support dan resisten Dengan cara manual berdasarkan price actionnya Kalau kita bicara sejarah Fibonacci Retracement Oke lah ya Fibonacci Retracement Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lampau ya Kalaupun akan dijelaskan sekarang Saya tidak akan jelaskan Fibonacci Retracementnya secara detail Karena akan Makan waktu yang cukup panjang Ya jadi kita mungkin akan membahas secara sekilas Atau add a glance saja Nah tool ini bisa dimanfaatkan dengan baik Pada saat pasar sedang berada dalam keadaan trending Ya jadi kalau dia sideway Fibonacci Retracement kelemahannya disitu Kelemahan Fibonacci Retracement tidak bisa dimanfaatkan dengan baik Ketika pasarnya sedang dalam keadaan sideway Atau flat istilahnya Oke Pak Abdul Haris masih ada masalah dengan audio Ya sepertinya sudah tidak sekarang ya Sekarang sudah baik-baik saja Oke Nah pertanyaan dari Muhammad lagi Mana lebih tepat? Manual atau Fibon? Sama Keduanya mempunyai kelemahan dan kelebihan Tergantung Anda mau pakai yang mana Jadi seperti ini Sebelum kita lanjutkan Perlu dipahami bahwa Ada 6 metode yang bisa dipergunakan Untuk menentukan support atau resistance Tidak ada satupun yang paling unggul Tiap-tiap metode mempunyai kelemahan dan kelebihan Ya tiap-tiap metode mempunyai kelemahan dan kelebihan Nanti akan disesuaikan dengan style kita masing-masing Style Anda trading seperti apa? Anda lebih nyaman mempergunakan Anda lebih nyaman mempergunakan metode yang mana? Menggunakan teknik yang mana? Semua sama baiknya semua Sama-sama memiliki Kelemahan Kok nggak kedengeran suaranya kata Partono? Saya coba cek dulu Ya karena Partono belum mengaktifkan soundnya Oke tolong yang lain Kita harus kejar waktu ini sudah pukul 4 Kita baru bahas 3 metode Ada 3 metode lagi yang harus kita bahas Sebelum lagi ada pertanyaan-pertanyaan Mohon mungkin saudara-saudara yang sudah lebih berpengalaman mengikuti webinar ini Memberikan penjelasan kepada Pak Partono ya Bagaimana cara mengaktifkannya Lewat chat saja boleh Oke Cara menggunakannya seperti apa? Kita harus menemukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan Yang biasa kita sebut sebagai swing high dan swing low Pasti ingat ya Swing high dan swing low Ini memang triknya di sini Triknya adalah menentukan titik-titik swing high dan swing low yang tepat Tapi sebenarnya kalau kita terbiasa dengan chart Kita akan bisa dengan mudah menentukan swing high dan swing low-nya Nih Misalnya seperti pada saat downtrend Harga berdua dalam downtrend Ketika harga membentuk lekukan Atau belokan Atau reverse istilahnya Seperti ini Di bawah dia juga membentuk reverse Kita pakai istilah reverse saja ya Biar gampang ya Ada reverse Ada reverse Itulah swingnya Yang di atas namanya swing high Yang di bawah namanya swing low Nah seperti itu Kalau dia downtrend Nah kalau uptrend seperti apa? Ya sama Swingnya yang di bawah swing low juga yang di atas swing high namanya Tapi ya kita lihat Kembali kita lihat reversenya Reverse, reverse, reverse Kita lihat reverse yang paling dekat Kita tidak perlu Boleh-boleh saja Kalau kita lihat ke belakang jauh ya Boleh Tetapi tergantung nanti Itu subjektif sebenarnya Tapi yang membuat jadi objektif Lebih objektif adalah Penentuan swingnya nanti Ya ada swing yang signifikan Yang terdekat saja yang kita pakai Dari Khalid Kenapa harga bisa pullback Di luar area Fibo 38,2 Ya bisa saja Kalau kita tanya kenapanya Ya nggak tahu kenapa Ya tapi jelas bisa Misalkan ketika harga terkoreksi Dia turun sampai ke bawah 61,8 Misalkan kan bertanya kan seperti itu Ya boleh-boleh saja Kita nggak bisa ngatur pasar loh Jadi kita tidak perlu khawatir Kalau harga mau turun sampai ke sana Tinggal kita anticipasi saja Kalau pullback jauh terjadi Jauh ke bawah 61,8 Misalkan dia Dalam trend Koreksi jauh terjadi ke bawah 61,8 Berarti kita jangan cari buy lagi gitu saja Simple Sederhana saja Nggak usah kita Kalau kita bicara analisa teknikal Kita nggak usah cari tahu kenapanya Analisa teknikal itu Tidak Memang tidak untuk mencari tahu Mengapa Why Kita tidak cari tahu itu Analisa teknikal itu adalah Mencari tahu Kemana harga akan bergerak Bukan mengapa Ya Dari Muhammad Untuk menentukan Ini menentukan untuk Tarik Fibo Swing high dan swing low Betul Betul Seperti itu Nah ini contohnya Nah jadi Setiap level Setiap level Dalam Yang disediakan oleh Fibonacci retracement ini Ada level Sepuatan resistance Level Kalau kita ingat Fibonacci retracement Level resistance Atau kisaran Atau area resistance Yang Menjadi acuan Atau patokan Atau yang kita Beri perhatian ekstra Adalah area Di antara 61.8 38.2 Kalau dia Downtrend Kita cari Sinyal-sinyalnya Di area ini Kita sudah Ingat Kita sudah Belajar Nah pertanyaan Pak Khaled lagi Kok bisa sampai Ke atas Sini Kalau dia pullback Misalnya Kok bisa sampai Ke atas Sini Ya sudah Biar Memang bisa Memang bisa Kenapa Enggak perlu tahu Kita kenapa Yang perlu kita Ketahui adalah Kita cari Nanti sinyal Di area ini Kalau harganya Sudah tembus Jangan cari Sinyal-sinyal lagi Gitu aja Nah atau Kalau kita Sudah cari Sinyal-sinyal Di sini Sudah dapat Sinyal-sinyal Kita melakukan Sail Ternyata Harga tembus Ke atas ini Ya berarti Kita cut loss Itu aja Sederhana Ya gak usah Dibikin Pusing ya Kalau trading Kita Sederhana mungkin Tapi tidak Remeh Dari Muhammad Untuk penuntukan Support dan Resistnya Dia ini Jadi setiap Level yang ada Itu sebenarnya Pada dasarnya Adalah Level support Dan resisten Pada dasarnya adalah Perus mudah Tetapi area Resisten atau support Yang kita jadikan Patokan untuk mencari Entry signal Atau entry level Adalah antara 61,8 Hingga 38,2 Jadi ini resisten Kalau dalam keadaan Seperti ini 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 adalah resisten Ini Dan ini adalah supportnya Itu aja Gampang kan Sederhana Dari Angga Pak Untuk Euro SD Time frame Satu jam hari ini Pak bisa dikatakan Downtrend Sebenarnya kita nanti Masuk lagi Ke pembahasan trend Sebenarnya kita Tidak membahas trend Kita membahas Pembahasan trend Tapi oke lah Kalau bisa sih Jangan terlalu keluar Dari topik ya Pertanyaannya Mari kita lihat Temprim satu jam Apakah downtrend Ini pertanyaan dibalik lagi Kalau sama saya Tanya lagi Anda mau lihat yang di Trend yang mana Yang long term trend Atau intermediate trend Atau yang short term trendnya Nih Kalau kita lihat Seperti ini misalkan ya Long term trendnya apa Downtrend Dari sini ya Intermediate trendnya apa Up Ini dia Short term trendnya apa Down Itu dia Seperti itu Jadi kalau Kita lihat dari mana dulu Kalau melihatnya seperti ini Kalau melihatnya seperti ini Ini sideway Kenapa Puncaknya makin rendah Lembanya makin tinggi Kalau melihatnya seperti ini Up Kalau seperti ini Asumsi kita bicara Intraday trading Ya dia trading Ini sideway Tapi Lebih cenderung ke Baris Kalau kita lihat secara Gambarannya secara umum Ya ini Berarti kan kita Coba bicara analisa Untuk bicara analisa Sebaiknya tidak sekarang Ini ada waktunya Khusus nanti di hari Senin Dan kita Sediakan waktu khusus Untuk tanya jawab Mengenai analisa Pasar terkini Supaya tidak kemana-mana Pembahasan kita Ya ini tadi contoh Jadi Saya ulangi lagi Setiap level yang disediakan Fibonacci Jadi Anda bisa Bisa tambahkan Nanti bisa Anda Modify Sendiri Oke Kita lanjutkan Ya kita sudah bisa Ini tadi kita sudah bahas Nah yang kemudian Kita bahas yang keempat Round number Round number adalah Ini istilah yang Dipergunakan untuk Seperti yang saya kata Angka yang bulat ya Dan gampang Gampang diingat Jadi Seperti yang saya katakan tadi Ini erat kaitannya Dengan level psikologis Sebenarnya Misalkan 1.000 Atau 1.400 Itu level-level psikologis Kita bisa Memanfaatkan Level-level tersebut Sebagai support Dan resistensi Ini contohnya Seperti ini Jadi 1.4 Mungkin Kalau kita lihat 4.0 sekian-sekian Tapi kita bulatkan Anggap bahwa Level psikologisnya Adalah 1.4 Nah itu contohnya Seperti itu Yang kelima Adalah Moving Average Nah pada dasarnya Moving Average Merupakan Yang kita sudah Sempat bahas Beberapa waktu sebelumnya Kemudian juga Tadi di awal Sempat saya singgung Moving Average Merupakan level support Atau resistance Yang bersifat dinamis Kita Kita disini Mengistilahkannya Dynamic support And resistance Oke Dynamic support And resistance Kenapa dia dynamic Karena dia bergerak Mengikuti Pergerakan harga Yang terkini Nah pada saat Uptrend Moving Average Berfungsi sebagai support Karena pada saat itu Biasanya dia berada Di bawah pergerakan harga Nah sebaliknya Pada saat downtrend Moving Average Dia berfungsi sebagai resistance Kebalikannya Ketika uptrend tadi Karena pada saat Downtrend Biasanya Moving Average Berada di Atas harga Atas pergerakan harga Contohnya seperti ini Sorry Pada saat seperti ini Katakan harga bergerak Dari sini Anda ikuti Pointer saya Dikuti Dia harga bergerak Kesini Moving Average Berada disini Berarti pada saat Harga berada di area ini Moving Average Yang dua biji ini Dua line Atau dua apa namanya Dua garis Moving Average ini Berfungsi sebagai resistance Nah area Kalau kita mempergunakan Metode dua Moving Average Maka area resistennya Adalah area yang berada Di area Di antara Dua buah Moving Average ini Di forex MF Biasanya menggunakan Moving Average 20 dan 50 Maka area resistennya Berada di area Antara dua Moving Average Tersebut Nah kita bisa lihat Ketika harga naik Dia kembali Memantul Turun ke bawah Masuk ke area resisten lagi Dia memantul Turun ke bawah Nah pada suatu titik Dia tembus Moving Average-nya tembus Tadinya resisten Berubah menjadi Support Kita bisa lihat Bahwa selanjutnya Ketika harga terkoreksi Harga pun memantul Dari area support tersebut Memantul lagi Gitu Seterusnya Jadi area support Dan Moving Average Kita bisa Pergunakan sebagai Support Nah ini Di sini Dia menjadi resisten Nah di sini Dia menjadi support Harga terkoreksi Ke area di antara Moving Average 20 dan 50 Dia memantul lagi Terkoreksi lagi Memantul lagi Koreksi lagi Memantul lagi Koreksi lagi Memantul lagi Nah ingat Anda bisa melihat Di sini harga tembus ya Tapi ingat bahwa penembusan Yang terjadi ini Tidak valid Tidak valid Kenapa? Karena Yang ditembus Hanya Yang menembus ya Hanya Lower shadow saja Body candle-nya Tidak ikut tembus Lower shadow saja Dari hikmawan TP sama SL Kalau menggunakan MA di mana? Jadi kalau dia tembus saja pak Jadi kalau dia tembus Moving Average-nya Closing Closing candle-nya Contoh seperti ini Anda buy di sini Misalkan Atau di mana Dari mulai awal Anda di sini Harga tembus Ke bawah Moving Average ini Misalkan Ya di situ Stop Loss-nya Tentunya nanti disesuaikan Dengan Modal Dengan Money Management Dan Risk Management Jadi patokannya Kalau dia tembus Valid Ya tembusnya valid Ya itulah batasan Stop Loss-nya Seperti itu Nah Yang ke-6 Kita akan membahas Pivot Point Tapi sebelum kita Membahas Pivot Point Seperti biasa Bagi Anda yang belum Mengetahui Kita Saya akan Memperkenalkan Fasilitas Subscribe Jadi CorexCMF.com Memiliki Atau bukan memiliki Menyediakan Fasilitas Subscribe Untuk Artikel-artikel Artikel Yang Kita Sediakan Termasuk Di Antaranya adalah Analisa Forex Setiap hari Ada analisa Forex harian Ada analisa Forex mingguan Kalau Anda lihat disini Ada juga Berita Forex Ya Anda bisa melakukan Subscribe dengan Mengklik tombol Subscribe now Ya Anda bisa ketikan Nama Anda disini Kemudian Alamat email Misalkan Ego 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 Seperti itu Kemudian Ketika nomor Handphone Anda disini Karena nanti akan ada Konfirmasi Ingat Alamat emailnya Pasti harus Alamat email yang valid Yang dibutuhkan sehari-hari Karena nanti akan Dikirim disana Analisa Hariannya Nah Anda bisa pilih Analisa Forex harian Yang judulnya Harian Pokoknya yang belakangnya Ada harian Kan ada tiga nih Forex harian Komoditi harian Indeks harian Nah yang Yang harian ini Anda bisa pilih Maksimal tiga Jadi kalau Anda ingin Persebarannya merata Anda bisa pilih Forex satu Komoditi satu Indeks satu Anda nggak bisa Pilih seperti ini Misalkan Nggak bisa Karena ini jumlahnya Lebih dari tiga Kalau Anda inginnya Forex saja Anda bisa tinggil Pilih tiga Tingginya Forex Atau dua Forex Satu Komoditi Misalkan Pokoknya jumlah yang Harian itu tiga Maksimal Nah tapi kalau Untuknya kemingguan Sama top news Itu di luar yang Harian itu Jadi maksimal Berarti boleh lima Dengan persebaran Di harian tiga Plus yang mingguan Sama yang top news Tinggal Anda klik Subscribe sekarang Nanti Anda tinggal Ikuti langkah selanjutnya Di yang akan Dikirimkan ke email Anda Nah kemudian Kalau Anda sudah Membaca analisa kami Yang dibuat setiap hari Yang ada Ada analisa harian Anda bingung Dan ada pertanyaan-pertanyaan Yang ingin Anda ajukan Termasuk juga Jika Anda Mempelajari Halaman edukasi Anda tinggal Mengklik Tombol yang hijau ini Phone and live chat Anda klik live chatnya Di sini Anda tinggal Pilih Departemen market analis Kita online Dari pukul 8 Sampai pukul 10 malam Waktu Indonesia Barat Anda klik nama Anda Kemudian alamat email Tentu harus yang valid Kalau enggak Dia enggak akan bisa Tuh Enggak akan bisa Tuh Kita harus diisi Telephone number Dan Anda klik start chat Kalau kita praktekin Nanti akan ada yang menjawab Nanti Yang menjawab adalah Tim dari market analis ForexCMF.com Oke kita lanjutkan Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Pak saya ada baca artikel di ForexCMF Untuk ngambil entry di MMLBAS Kita mungkin bicara Multiple time frame Multiple time frame Analisis mungkin ya Kalau kita trading intraday Kita pakai time frame 4 jam 1 jam Dan 15 menit Multiple time frame Analisis Boleh Tapi kita sekarang Tidak akan membahas itu dulu Kita hanya akan membahas Apa Metode menentukan support Dan resistance Oke kita kembali ke slide kita Yang ke enam Kita akan membahas adalah Pivot point Pivot point merupakan Salah satu cabang Dari analisa technical Yang juga merupakan Cara perhitungan Untuk menentukan area Support dan resistance Nah Para trader biasanya Menyebutkan pivot point Sebagai support Dan resistance Yang objektif Oke Ini contoh pivot pointnya Ini kalau Ini ada Kalau Anda tinggal cari Di google ya Di internet Anda tinggal cari Pivot point Indicator Misalkan Anda tinggal cari Akan muncul Beberapa Pilihan yang bisa Anda Ambil Anda download mungkin Nah ketika Anda Upload di chart Anda Di metatrader Akan muncul Seperti ini Di metatrader ya Kalau di platform lain Saya tidak tahu Beruntung kita menggunakan Metatrader yang cukup Yang paling populer ya Setahu saya ini Paling populer untuk Trading forex Dan forex CMS Mempergunakan itu Sehingga Anda bisa Mempload indikator ini Di Platform trading forex CMS Oke Ada perhitungannya sebenarnya Kalau cara menghitungnya Pivot level ini Kalau Anda mau menghitung secara manual Boleh-boleh saja Tapi pasti agak Repot ya Agak sedikit repot Harga pivot ini Ada banyak sih Pivot ini sendiri Sebenarnya banyak Banyak varian Ada 4 varian Tapi yang paling sering digunakan Adalah pivot Yang paling sederhana Yaitu harga Tertinggi Harga terendah Dan harga penutupan Hari sebelumnya Itu dijumlahkan Dibagi 3 Yaitu ketemu angka pivotnya Dengan rumus tertentu Anda akan bisa menentukan Resisten 1 2 dan 3 ini Jadi ini cara-cara Menentukan Support dan resisten Kalau Anda tidak mau repot Ingin cepat Mudah Menemukan level support Dan resisten Berdasarkan Perhitungan pivot Anda tinggal cari di Google Anda klik Atau ketikan Pivot point Indikator Misalkan Itu akan ketemu Silahkan Anda Download Dan dipasang Di metoder Anda Dari Muhammad Jika gunakan Fibo Boleh masukkan pivot point Ke dalam MT4 Pertanyaannya menarik Tidak direkomendasikan Jadi Anda cukup pilih Salah satu saja Dari sekian banyak Dari 6 ya 6 metode menentukan Support dan resisten tersebut Dan pergunakanlah Mana yang Anda rasa Paling cocok Mana yang Anda rasa Paling Paling Anda mengerti Dengan mudah Paling bisa dimengerti Mana yang Anda rasa Paling bagus Ya itu yang Diburuh digunakan Seperti yang saya katakan tadi Semua metode tersebut Sama baiknya Tapi semua metode tersebut Sama-sama memiliki Kekurangan dan kelebihan Nanti akan Anda ketahui Jika Anda sudah Mempraktekannya Sebenarnya Jadi kalau sudah dipraktekan Pasti akan tahu Oh saya lebih cocok Pake pivot point Oh saya lebih suka Pake Fimo Naci Oh saya lebih suka Pake metode trend line Misalkan Oh saya lebih suka Pake Yang Price action Gak ada masalah No problem Pergunakan yang Anda rasa Paling Paling Apa ya Paling dekat di hati Jadi yang paling Paling Nyaman Anda Pergunakan Itu mungkin bahasa yang Lebih tepat Saya tidak Tidak menyarankan Untuk menggabungkan Sekian banyak metode Kedalam satu Chart Misalnya Kalau kita sudah Mempergunakan Fibonacci Tracement Jangan Sebenarnya Jangan tambahkan Pivot point Kalau Anda mau menambahkan Misalkan Moving average Bolehlah Jadi udah Jangan-jangan Terlalu banyak garis Kalau Anda melihat Terlalu banyak garis Anda akan bingung Kalau Anda sudah pakai Price action Sebaiknya tidak perlu Mempergunakan Moving average lagi Eh sorry Tidak perlu mempergunakan Fibonacci Tracement lagi Trend line Oke bolehlah di combine Dengan Fibonacci Tracement Tapi kalau pivot point Jangan Karena nanti akan Anda akan melihat Terlalu banyak garis Horizontal Di chart Anda Dan itu Tidak Baik Justru akan Berkuatnya sangat Membingungkan Seperti itu Oke ada pertanyaan lagi Waktu kita masih ada Lebih kurang Mereka 17 Eh kok 17 7 ya 7 menit lagi Kira-kira Lebih kurang 7 menit lagi Nah untuk Sambil menunggu Jika ada pertanyaan Saya akan Menyampaikan Satu informasi Terakhir hari ini Anda sebaiknya Belajar mempergunakan Analisa Kalau Dikkatakan sekarang Sedang belajar Kalau sudah mau belajar Sebaiknya Pergunakan demo account Kita tidak Menyarankan Mempergunakan Real account Sebagai Sarana belajar Trading Pergunakan demo account Demikian juga Jika Anda akan Membuktikan Atau Mempraktekan Analisa-analisa Yang kita Release setiap hari Silahkan Pergunakan demo account Anda bisa memperolehnya Dari forexmf.com Anda masuk ke Homepage Arahkan pointer mouse Anda ke trading Lalu klik Open demo account Ya Anda Buat Ketik nama lengkap Anda di sini Email yang diperlukan Sehari-hari Ya Nomor handphone Ya Nomor handphone Alamat email Nomor handphone Anda Kemudian Pilih virtual marginnya Mungkin misalkan 10.000 Dan Anda ketikan Kode yang ada di sini Ya Anda ketikan di sini 72 Di situ 72 471 Anda cek Setuju Dan telah membaca Kebijakan prestasi Lalu Anda klik Start demo Selanjutnya Anda tinggal Tunggu Di email Anda Dan ikuti langkah selanjutnya Nah Kalau Anda sudah Cukup mantap Berlatihnya Di demo account Anda boleh Beralih ke real account Kembali di homepage Carakan pointer ke trading Klik open real account Caranya Lebih kurang Seperti itu Ya Tinggal Anda tunggu Dan untuk di real account Forexiamet.com Menerapkan kebijakan Minimal deposit 5 juta rupiah Atau 500 US dollar Dengan Minimum lot 0,1 lot Incrementnya Juga 0,1 Anda tinggal Masukkan di sini Anda pilih kota Anda tinggal di mana Misalkan Jangan salah pilih Ada yang tinggal di Bandung Kemudian dia memilih Bandung ya Jangan Kalau Bandung ini di Bali Kalau Bandung di Jawa Barat Jadi jangan salah pilih Pastikan Anda memilih Kota yang Benar ya Bandung Bandung Beda ya Nah Langkahnya seperti tadi Klik open live account Nanti tinggal Ikuti langkah-langkah yang ada Dari Khalid Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Jika Fibo pullback Pada 61,8 Apakah OP harus nunggu Harga melewati 50 dan 38 Tidak Jawabannya adalah Tidak Jadi misal nih Tadi mana yang bagus ya Nih misalkan Kita lihat Constalling aja ya Oke kita lihat Fibonacci retracementnya Kita tarik di sini Misal Kita sedang ini nih Nah ini menarik sekali Kita sudah bisa melihat Harga berada di area ini Ketika Sinyal sudah terkonfirmasi Di sini Kalau kita lihat ini Ini rectangle Saya ganti Warnanya kuning Misalnya Anda bisa melihat Tidak kelihatan ya Oke kita bikin Black on white aja Nah Anda bisa melihat bahwa Hanya berdasarkan Kalau kita pakai Candlestick pattern Misalkan Ini kan ada Bullish and Galvin pattern Ini kan Ini kan sinyal bullish Kita tidak perlu menunggu Harga lewat 50 Justru lebih baik Kalau harganya Apa sinyalnya Muncul di area ini Sinyal muncul di area ini Nah ini dia tembus nih Pertanyaan siapa Tadi saya lupa Ini dia tembus Tapi ingat Bahwa penembusan ini Tidak valid Kenapa Karena yang tembus hanya Lower shadow saja Ya Candle body Body candle nya Tidak tembus Maka kita bisa Manfaatkan ini Untuk mengambil Sinyal buy Misalkan ini Kita bisa asumsikan Sebagai sinyal buy Kalau mau lebih Apa Lebih valid Kita bisa Pergunakan yang Dilakukan oleh Team market Analys ForexCMF.com Kita bisa Tambahkan disitu Stochastic Oscillator Dan CCI Nah Bisa kombinasikan Jadi Tidak harus Nunggu Kalaupun dia Sinyalnya muncul Ketika harga Di berat di D550 Boleh kita ambil Jadi Tidak perlu Tunggu tembus Ke atas itu Lagi enggak Dari Doni Prihadi Nah ini Kayaknya Beneran terakhir Nih Renan kan Cuma memperlihatkan Arah pergerakan harga Kombinasi apa Yang bagus Untuk memprediksi Reversal Saya sering banget Kecele Kita tidak Kita tidak bisa memprediksi Reversal Pada dasar Ingat Pada dasarnya Kita tidak bisa Memprediksi Reversal Kita hanya bisa Mengenali ketika Reversal Sudah terjadi Oke Kalau kita memprediksi Reversal Judulnya kita Ngeramal nih Ngeramal Kita tidak meramal Walaupun ada Bahasa yang mengatakan Apa Forecasting ya Tapi pada dasarnya Analysia teknikal Bukan meramal ya Apalagi meramal Bukan meramal Analysia teknikal itu Membaca Apa yang sedang terjadi Untuk kemudian Disesuaikan dengan Apa yang sudah terjadi Di waktu-waktu sebelumnya History repeats itself Dalam analysia teknikal Yang berlaku kaedah itu Kita lihat Keadaan sekarang Seperti apa Kemudian berdasarkan Keadaan yang kita sudah Amati itu Kita flashback Dulu-dulu Pernah kejadian Nggak seperti ini Ada nggak pola-pola Seperti ini Oh ada Oke kita lihat lagi Kalau terjadi pola Seperti ini Di kejadian-kejadian Yang lampau Perilaku harga Kemudian akan Seperti apa Oh misalkan Seperti ini Muncul bullish engulfing Perilaku harga Pada Historinya Pada sejarahnya Adalah up Maka kita bisa Asumsikan ini Sebagai sinyal untuk buy Misalkan seperti itu Nah Jadi untuk Memengenali Jadi tidak memprediksi Reversal ya Melainkan Mengenali reversal Mengenali reversal Adalah dengan Berbagai macam cara Pertama dengan pattern Seperti ini Misalnya Candlestick pattern Atau mungkin dengan Price pattern Seperti double bottom Double top Inverse hand and shoulders Head and shoulders Seperti itu Triple bottom Triple top Juga bisa dipergunakan Itu juga kita bisa pakai Atau dengan Mempergunakan indikator Teknikal Seperti stochastic Dan CCI Misalnya seperti ini Misalnya ketika harga Anggaplah ini Trend line ya Anggaplah ini Trend line Supaya gampang aja Anggap ini trend line Harga terkoreksi Ke trend line Muncul sinyal bullish Dari stochastic Dan CCI Pada saat itu Anda boleh melakukan Mengambil posisi buy Mengambil posisi beli Boleh Jadi tidak diprediksi Yang namanya reversal itu Tetapi dibaca Dikenali Seperti itu Ya Jadi Pak Siapa Pak Doni ya Pak Doni Jangan diprediksi Pak Tapi dikenali Dibaca Ya Tunggu dulu gitu ya Tunggu konfirmasi Tunggu konfirmasi Istilahnya Tunggu konfirmasi Ya kalau Anda Membaca edusport Kolom edusport Di bagian edusport Di website kami Anda akan sering Menemukan kata Konfirmasi Konfirmasi Jadi analisa juga Seperti itu Nah ini terakhir ya Habis ini kita tutup deh Ini berarti Yang terakhir banget ini Mohamed Jika price Tidak tembus Swing high dan Swing low Bisa dipergunakan Fibonacci retrasment Itu tidak Tergantung pada Waktu Ya Kalau kita lihat Di Fibonacci Ini kebetulan Fibonacci retrasment Yang kita pakai ini Terjadi Swing high swing low Terjadi kemarin Tetapi bisa saja Terjadi Fibonacci retrasment Yang kita pergunakan Terjadi Di pertengahan Aduh Nah ini misalkan Seperti ini Swing high nya hari ini Swing low nya kemarin Itu bisa saja terjadi Jadi tidak terpaku Pada waktu Ya Misalkan seperti Pada hari ini misalkan Atau pada yang Contoh ponseling tadi Kita sudah baik Tetapi harga Tidak naik Dan tidak turun Harga bergerak Terus Intinya Selama swing high Dan swing low Belum tembus Kita masih bisa pakai Dengan catatan Tidak terjadi Trend sideway Jadi kalau trendnya Sudah sideway Tidak lagi bisa Kita pergunakan Apa itu sideway Kita sudah pernah pelajari Beberapa waktu sebelumnya Anda tinggal buka-buka lagi Anda tinggal cari di youtube Dengan keyword for XMF Anda cari Apa Trend line Atau trend Pemahaman mengenai trend Anda tinggal baca-baca lagi Oke Saya kira cukup sekian dulu Pertemuan kita hari ini Waktu juga yang memisahkan kita Terima kasih atas Perhatian dan pertanyaan-pertanyaan Dari kawan-kawan semua Mohon maaf Jika ada hal-hal Yang mungkin tidak berkenan Sampai berjumpa Di kesempatan berikutnya Semoga kita bisa Mempraktekan Sampai kita Sebelajar ini Dan pesan Saya yang terakhir adalah Untuk hari ini Jangan lupa Pasang stop loss Selamat sore Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih atas